Hai teman-teman, dapur tetis kek kali ini mau membuat bubur kacang hijau dan kasturi Enak mudah buatnya, bagaimana caranya ikutin terus videonya Terima kasih untuk dukungan like, komen, share, dan subscribe Memasak itu mudah sekali Teman-teman, disini kita pakai kacang hijau 350 gram Kualitas bagus ya Lalu kita butuhkan 3 lempeng gula merah Kacang hijaunya kita cuci terlebih dahulu Supaya bersih, tidak ada kutu-kutu Nah, kita cuci berulang Supaya benar-benar bersih Lalu, kita masukkan 800 ml air Kita rebus Sampai dia matang, teman-teman Masukkan daun pandan yang sudah kita petik tadi Masukkan kayu manis Setelah dia mendidih, airnya habis Tapi belum empuk, lalu tambahkan air Nah, setelah dia empuk Aduk-aduk kacang hijau Setelah diaduk-aduk Pisahkan yang sebelah atas Karena yang di bawah masih ada airnya, teman-teman Jadi, ambil yang di atas Bagi 2 kacang hijau ini Nah, setengah kita keluarkan Yang bagian atas, yang di bawah Tetap kita lanjutkan Membuat bubur Oke, jadi kita pisahkan ya Setengah Nah, ini yang jadi bubur, teman-teman Kita masukkan tepung ketan Air Gula merahnya sudah masuk, teman-teman Kita aduk-aduk Sampai Tepung ketannya mateng Buburnya pun mateng Nah, berarti sudah selesai Kita sisihkan buburnya Nah, ini yang untuk kita buat Gasturi Gasturi, teman-teman Masukkan garam Gula pasir Dua sendok Peres ya Maizena Vanili Lalu kita Campur rata Jadi, kacang hijau-nya Masih keadaan panas, teman-teman Maizena-nya itu Gampang menyatu Dan mateng ya Jadi, pas kita goreng itu Tidak ada Rasa mentah Oke, lalu kita Bentuk bulat-bulat Dapat 7 buah Nah, ini dia Lanjut Kita buat Bahan kulitnya Satukan resep Yang ada Tepung beras 4 sendok makan munjung Teman-teman ya Lalu Satu butir telur Kasih gula sedikit Setengah Vanili Garam sedikit Lalu air Kita kocok deh Nah, airnya sedikit-sedikit Teman-teman Karena Adonannya ini Agak kental ya Jadi, kulitnya itu Tebal Tebal tapi Crispy Oke Adonan sudah licin Lalu kita masukkan Kacang hijau yang sudah kita bentuk tadi Pastikan minyak sudah panas Lalu kita masukkan Kasturinya Kita goreng deh Sambil kita menunggu Matang Kasturinya Jadi, teman-teman Kita kan suka Makan kacang hijau Nah, anak saya Tidak suka Tapi Kasturi dia suka Jadi Dia pernah Makan Kasturi Di kuliner-kuliner Seperti itu Teman-teman Nah, saya bilang Itu kacang hijau juga Gitu Terus dia bilang Tapi ini enak Digoreng Katanya Kalau bubur kacang hijau Dia tidak mau Nah Untuk menyiasatinya Dia tetap Makan kacang hijau Jadi Kita buat Seperti ini Teman-teman Diakalin Gimana caranya Supaya Anak-anak Tetap Makan Seperti Apa Maksudnya Yang kita makan Juga Jadi Kacang hijau Manfaatnya Banyak juga Ya Teman-teman Dan Baik juga Untuk Kesehatan Nah Ini kan Ada pepatah Mengatakan Sekali Mendayung Banyak pulau Terlampaui Nah Jadi kita Bikin Bubur Dapat juga Kasturinya Gitu Teman-teman Harus Pinter-pinter Ya Mami-mami Itu harus Kreatif Harus Pinter-pinter Menyiasati Makanan yang Semua Anggota keluarga Bisa makan Nah Seperti ini Teman-teman Jadi kita Makan Bubur Dia makan Kasturi Mudah ya Teman-teman Memang Memasak Itu Mudah Sekali Dicoba Ya Teman-teman Nah Sudah Selesai Sudah Matang Kasturinya Sekarang Kita Membuat Kuah Santannya Nah Kenapa Saya Tidak Satukan Santannya Jadi Siapa Yang Suka Pakai Santan Silahkan Yang Gak Suka Silahkan Juga Gitu Jadi Kita Pisahkan Kita Gak Satukan Di Buburnya Teman-teman Ya Disamping Sesuai Selera Terus Penampilannya Kalau Kita Tuangkan Dari Luar Cantik Teman-teman Ya Nah Ini Sudah Jadi Kita Tinggal Masak Sekarang Kita Langsung Kita Bagi Bagi Ini Semuanya Saya Kasih Santan Juga Teman-teman Kita Kasih Santan Lalu Hias Dengan Daun Pandan Jadi Mama Saya Lihat Saya Sering Menggunakan Daun Pandan Dia Tanam Di pot Lalu Dibuat Di Di Dapur Teman-teman Jadi Saya Itu Kalau Masak Gampang Teman-teman Tinggal Petik Aja Gitu Saya Gak Perlu Keluar Rumah Untuk Metik Begitu Teman-teman Nanti Kalau Udah Botak Dipindahin Lagi Dia Kasih Lagi Yang Baru Gitu Caranya Teman-teman Untuk Memudahkan Saya Katanya Aduh Thank you Banget Ya Ngerti Banget Gitu Nah Ini Sudah Jadi Semuanya Kasturinya Udah Bubur Kacang Ijo Sudah Nah Ini Untuk Serapan Pagi Oke Banget Ya Teman-teman Atau Cemulan Sore Juga Oke Banget Nih Kita Coba Dulu Nah Ini Reset Dari Papa Saya Ini Teman-teman Kalau Kacang Ijo Selalu Kental Nah Tapi Dia Buat Itu Dengan Tepung Ketan Bukan Terigu Teman-teman Ya Katanya Lebih Enak Kalau Tepung Ketan Jadi Kental Banget Gitu Bubur Kacang Ijo Kadang-kadang Kita Ketemu Bubur Kacang Ijo Itu Udah Banyakan Air Gitu Ya He He Aduh Enak Banget Teman-teman Nah Ini Kasturinya Di Dalamnya Itu Lembut Teman-teman Oke Terima kasih Sudah Menonton Dukung Terus Teman-teman God Bless You All